Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 14 Disini kami akan memoparkan materi tentang penyakit stroke Disini ada nama-nama anggota kami Yang pertama ada Hania Rohaniyah Yang kedua ada Liza Nura Utami Yang ketiga ada Rafdi Agiliusupratama Stroke Menurut definisi dari WHO Stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat Dari gangguan fungsi otak vokal atau global Dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih Dan dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain selain vaskular Stroke merupakan manifestasi gangguan syaraf umum Yaitu timbul secara mendadak dalam waktu singkat Yang diakibatkan gangguan aliran darah ke otak Akibat penyumbatan atau perdarahan Tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda Sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya Itulah mengapa gejala atau tanda stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap Namun umumnya stroke muncul secara tiba-tiba Selanjutnya ada beberapa gejala stroke yaitu Ada mual, muntah, sakit kepala yang datang secara tiba-tiba Lalu ada penurunan kesadaran, sulit menelan, gangguan pada keseimbangan Dan hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda Untuk dapat mempermudah pengenalan kondisi stroke Metode face sangatlah membantu Yang pertama ada huruf F yaitu face drooping atau wajah tidak normal Yang kedua ada huruf A yaitu arm weakness atau kelemahan lengan Yang ketiga ada huruf S yaitu speech difficulty atau kesulitan berbicara Yang terakhir ada huruf T yaitu time to call atau saatnya memanggil bantuan Selanjutnya ada klasifikasi atau jenis stroke Stroke terbagi menjadi dua jenis utama yaitu stroke ischemic dan stroke hemorragic Sekitar 80% kasus stroke yang terjadi adalah jenis stroke ischemic Atau ischemia Stroke ischemic terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak Mengalami penyempitan total Sehingga menyebabkan aliran darah ke otak berkurang Untuk penyebab dari stroke ischemic yaitu yang pertama ada hipertensi Yang kedua ada diabetes mellitus Yang ketiga ada kolesterol Yang keempat ada infeksi jantung Yang terakhir Yang kelima penyebabnya adalah merokok Lalu disini ada stroke emboli dan stroke thrombotic Yang pertama ada stroke emboli Stroke embolic adalah stroke yang terjadi ketika gumpalan darah terbentuk di bagian tubuh lain Umumnya jantung Terbawa melalui aliran darah dan tersangkut di pembuluh darah otak Sehingga menyebabkan pasokan darah ke otak berkurang Lalu selanjutnya untuk stroke thrombotic Adalah stroke yang terjadi ketika gumpalan darah terbentuk di salah satu pembuluh darah arteri Yang memasuk darah ke otak Berikutnya Ada patofisiologi dari stroke emboli dan stroke thrombotic Yang pertama patofisiologi dari stroke emboli Yang pertama yaitu bekuan darahnya atau plak embolus Biasanya terjadi di jantung dan pembuluh darah arteri besar Yang kedua pembuluh darah terhambat atau menyempit Yang ketiga aliran darah dan O2 di otak berkurang Yang keempat terjadinya ischemia Yang kelima sel mati secara progresif Lalu patofisiologi dari stroke thrombotic Yang pertama bekuan darahnya atau atherosclerosis Biasanya terjadi di arteri kecil yang mensuplai darah ke otak Yang kedua pembuluh darah terhambat atau menyempit Yang ketiga aliran darah dan oksigen di otak berkurang Yang keempat terjadinya ischemia Yang kelima sel mati secara progresif Yang selanjutnya ada stroke hemorragic Atau disebut juga stroke perdarahan Stroke ini disebabkan oleh kenaikan tekanan darah yang akut Atau penyakit lain yang menyebabkan melemahnya pembuluh darah Untuk penyebabnya sendiri Yaitu ada penyebab perdarahan subarakonoid Yang pertama penyebab paling sering yaitu Aneurisma pecah Pembuluh darah menggelembung seperti balon Karena aliran darah menekan dinding Yang kedua hipertensi Yaitu penyebabnya garam, kafein, dan alkohol Yang ketiga peredaran darah lemah wanita lebih dari 40 tahun Yang keempat yaitu menopus atau estrogen turun Yang kelima ada cedera kepala, kokain, ginjal, genetik, dan kurangnya olahraga Yang selanjutnya ada perdarahan intraserebal Yang pertama penyebabnya paling sering yaitu Hipertensi tidak terkendali Yang kedua yaitu antikoagulan atau pengenceran darah Lalu disini dijelaskan tentang transient ischemic attack Atau disingkat menjadi TIA Yaitu terjadi apabila pemburu darah yang menuju ke otak Tersumbat sesaat Sehingga aliran darah ke otak akan melambat atau terhenti Mengakibatkan gejala gangguan fungsi otak sesaat Umumnya terjadi kurang dari 2 jam Dan kemudian fashion kembali normal Selanjutnya ada faktor resiko stroke Yang pertama ada faktor resiko yang dapat diubah Di antaranya obesitas, hipertensi, pasca stroke, penyakit jantung, rokok, alkohol, diabetes mellitus, dan kurangnya aktivitas fisik Yang kedua ada faktor resiko yang tidak dapat diubah Di antaranya ada jenis kelamin, usia, ras, riwayat keluarga, dan riwayat stroke sebelumnya Diagnosis stroke dapat diawali dengan anamnesis Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang Yang pertama diagnosis anamnesis Beberapa hal yang dapat ditanyakan adalah sebagai berikut Yang pertama gejala yang dialami Awal munculnya gejala Dan apa yang sedang pasien lakukan ketika gejala tersebut muncul Yang kedua jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi Yang ketiga pernah atau tidak mengalami cedara di bagian kepala Yang keempat riwayat kesehatan pasien dan keluarganya terkait penyakit jantung, TIA, dan stroke Berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pasien secara keseluruhan Yang biasanya diawali dengan memeriksa tekanan darah, letak jantung, dan bunyi abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop Selama melakukan pemeriksaan fisik, dokter juga akan memeriksa beberapa hal berikut Yang pertama tentang kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh Yang kedua tingkat kewaspadaan Yang ketiga mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan, dan tungkai Yang keempat gangguan berbicara atau penglihatan Lalu untuk memastikan diagnosis, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan Seperti tes darah, CT scan, MRI, electrocardiography, USG doppler, carotis, lalu echocardiography Selanjutnya tentang penanganan stroke ischemic Yang pertama penyuntikan RTPA atau rekombinat tisu plasminogen aktivator Melalui infus dilakukan untuk mengembalikan kondisi aliran darah Yang kedua pemberian obat antiplatelet seperti aspirin bertujuan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah Yang ketiga obat anti koagulan Seperti heparin biasanya diberikan kepada penderita stroke dengan gangguan irama jantung Sama seperti obat antiplatelet, anti koagulan juga berfungsi untuk mencegah pembekuan darah Yang keempat obat anti hipertensi digunakan untuk mengandalikan tekanan darah Obat ini juga berfungsi untuk mencegah stroke kembali kambuh Yang kelima statin Yang keenam endarterectomy, carotis Yang ketujuh angioplasty Selanjutnya tentang pengobatan stroke hemorragic dengan obat-obatan Dokter dapat memberikan obat untuk menurunkan tekanan di otak Menurunkan tekanan darah dan mencegah kejang Jika pasien mengkonsumsi obat pengencer darah seperti anti koagulan atau antiplatelet Dokter akan memberikan transfusi faktor pembekuan atau obat-obatan untuk melawan efek obat pengencer darah tersebut Yang kedua dilakukan dengan cara operasi Selain dengan obat, stroke hemorragic juga bisa ditangani dengan operasi Operasi dilakukan untuk mengurangi tekanan dalam otak dan memperbaiki pembuluh darah yang pecah bila memungkinkan Pengobatan TIA bertujuan untuk mencegah stroke dengan mengendalikan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke Dokter akan memberikan obat sesuai faktor resiko yang dimiliki pasien Obat tersebut dapat berupa obat antiplatelet, obat anti koagulan, obat kolesterol, atau obat anti hipertensi Jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis, diperlukan operasi endarteritomi untuk menanganinya Untuk pencegahan stroke sendiri dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, menghindari alkohol, dan penggunaan nabza Lalu bisa dengan cara cek kesehatan secara rutin, berolahraga, dan berhenti merokok Terima kasih